Pedang keadilan seri 1 jilid 11 Menaklukan si monyet tua Cepat kau cabut jarum emas dari lengan kananku seruhan si Kong tak sabar Lim Hon Kim tersenyum, pikirnya lagi, sifat orang ini benar-benar tak sabaran Bukannya bertanya dulu bagaimana caraku meloloskan diri dan berada di mana sekarang Ternyata ia malah minta aku mencabutkan jarum emasnya dulu Sambil berpikir dia turuti permintaan orang dan mencabut keluar jarum emas dari sepasang lengan dan kakinya Begitu jarum-jarum emas itu membebaskan jalan darahnya yang tersumbat Han Si Kong segera melompat keluar dari peti mati dan menghembuskan napas panjang Tempat manakah ini tanyanya? Lim Hon Kim hanya menggeleng sebagai tanda jawaban Tampaknya Han Si Kong sudah tahu kalau pemuda ini tak begitu suka bicara Hal mana tidak terlalu dipikirkan lagi Sambil berpaling ke arah peti mati yang ada di tengah Kembali ia bertanya, siapa yang berada di peti mati itu? Seorang nona Han Si Kong berpaling memandang Lim Hon Kim beberapa saat Tiba-tiba ia maju dengan langkah lebar Membuka peti mati itu dan melepaskan kain hitam penutup matunya Membuang kain penyumbat mulutnya dan mencabut lepas jarum emas dari sepasang lengan dan kakinya Semua gerakan itu dilakukan secara beruntun dalam waktu singkat Selama ini pula dia tak pernah memandang wajah nona itu sekejap pun Diam-diam Lim Hon Kim merasa sangat kagum Pujanya di dalam hati Kebesaran jiwa orang ini benar-benar mengagumkan aku kalah jauh dibandingkan dia Terdengar ujung baju berembus memotong udara Gadis itu pun sudah melompat keluar dari peti mati Sekarang Lim Hon Kim dapat menyaksikan wajahnya dengan lebih jelas Ternyata dia tak lain adalah gadis yang mencuri pil mustika miliknya tempoh hari Pada saat itu Han Si Kong telah selesai memperhatikan situasi di sekeliling tempat itu Katanya kemudian pelahan, mereka bisa mengirim kita bertiga sampai di sini dengan susah payah Aku percaya penjagaan di tempat ini pasti lebih ketat dan kuat Tapi mungkin juga mereka anggap kita tak mampu bergerak lantaran jalan darah kita tertancap jarum emas Sehingga mereka mengendorkan penjagaan dengan membiarkan pintu dan jendela tetap terbuka Sambung Nona berbaju hijau itu Dengan cepat Han Si Kong menggeleng Menurut penilaian dan pandangan berdasarkan pengalamanku selama puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan Penjagaan yang tampaknya makin kendor justru merupakan penjagaan makin ketat dan berbahaya Kita tak boleh bertindak gegabah Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu menghela nafas panjang Katanya, sekarang tangan kita malih di borgol, tubuh kita juga masih dirantai Dalam keadaan seperti ini mana mungkin kita bisa bertarung melawan orang lain dan meloloskan diri dari ruangan ini? Ya, aku juga tak tahu borgol ini terbuat dari bahan apa sehingga begitu kuat dan susah dipatahkan Padahal dulu aku pernah diborgol juga dengan besi nomor wahid Ditambah lenganku diikat dengan otot kebau Tapi dalam sekali gertakan saja benda-benda tersebut berhasil ku patahkan sama sekali Borgol yang kita kenakan terbuat dari besi baja yang dicampuri emas itulah sebabnya sangat alot dan kuat Selalim Hongki menerangkan Tiba-tiba ia berjalan menghampiri gadis berbaju hijau itu Dengan menghimpun tenaga dalamnya ia betot borgol di tangan gadis itu kuat-kuat Dalam sekali sentakan, borgol pada pergelangan tangan gadis berbaju hijau itu segera patah jadi berapa bagian dan berserakan di tanah Kepandaian silat yang sungguh tangguh cuji Han Sikong sambil tersenyum sedang nona berbaju hijau itu mengawasi wajah Lim Hongkim sambil tertawa manis Terima kasih banyak atas pertolonganmu Lim Hongkim tidak berkata apapun Ia membalikan badan dan berjalan menuju keluar ruangan Bagaimanapun juga Han Sikong adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman luas Melihat Lim Hongkim melangkah keluar, ia segera membentak keras, berhenti Lim Hongkim termangu, tapi ia menghentikan juga langkahnya Han Sikong segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan suara nyaring Melihat perbuatan itu dengan kening berkerut nona berbaju hijau itu menegur Bagaimana sih kamu ini? Kenapa tertawa sekeras ini? Kenapa sahut Han Sikong sambil berhenti tertawa? Kau anggap semua gerak-gerak kita di sini tak diketahui orang? Dengan gelak tertawa sekeras itu tentu saja orang lain akan mendengar dan mengetahui semua Kalau pengalamanku menempuh dunia persilatan selama puluhan tak pun beukan perjalanan sia-sia Aku yakin semenjak kita keluar dari peti mati gerak-gerak kita sudah berada di baur pengawasan orang lain Lim Hongkim mencoba mengalihkan sorot matanya menyandang ke sekeliling Ia hanya melihat jendela dan pintu terpuka lebar Misalnya di luar ada orang, semestinya jejak mereka sudah ketahuan Dengan perasaan tak percaya ia pun berpikir kalau bukan gara-gara gelak tertawamu Tentu mereka tak bakal mengetahui perbuatan kita Tampaknya Han Sikong sudah melihat sikap tak percaya yang diperlihatkan Lim Hongkim serta gadis berbaju hijau itu Kembali dia berkata sambil tertawa tergelak Hahaha, jadi kalian tak percaya? Kenapa tidak mencoba buka pintu dan melongo keluar? Dengan langkah cepat Lim Hongkim maju ke muka dan membuka pintu kayu di ruang depan Bersamaan dengan terbukanya pintu itulah Mendadak ia mendengar Han Sikong memperingatkan Hati-hati Tanda petik Betul juga, begitu pintu terbuka tampaklah dua bilah cahaya putih yang dingin menggidikan hati Menyapu datang dengan kecepatan luar biasa sedemikian cepatnya sampai menimbulkan selapis desingan tajam Lim Hongkim telah mempersiapkan diri dengan baik Sepasang kakinya segera menjejak tanah Dengan menggunakan borgol di tangannya dia sambut ancaman tersebut Sementara tubuhnya mundur tiga langkah dengan cepat Terdengar dentingan nyaring berkumandang di udara Ternyata borgol tersebut sudah saling mementur dengan cahaya putih yang menyambar datang Lim Hongkim segera merasakan tenaga serangan itu bukan saja cepat dan ganas Juga kuat sekali, hatinya betul-betul terkesiap Andai kata Han Sikong tidak memperingatkan aku sejak awal sehingga aku keluar dari pintu tanpa persiapan Bukan mustahil aku sudah terluka oleh serangan itu dari luar kamar Terdengar suara pujian seseorang Bocah muda, hebat betul kepandayanmu Tak disangka kau mampu membendung serangan pedangku dengan borgol itu Lim Hongkim segera menyaksikan di depan pintu ruangan Ternyata sudah tersedia dua buah kurungan besi yang amat besar Pintu besi itu tertutup rapat sehingga tidak nampak barang apa yang berada dalam kurungan itu Namun jika dilihat bahwa kurungan itu begitu tinggi besar dan kuat Sudah jelas benda tersebut bukan barang sembarangan Sebuah kepala yang besar dengan rambut yang kusut dan kotor nongol keluar dari antara dua kurungan besi itu Sepasang matanya yang besar memancarkan sinar yang tajam Lim Hongkim sangat terkejut Pikirnya Orang berambut kusut ini memiliki sepasang metu yang begitu besar Bisa dibayangkan berapa tinggi perawakan badannya Untuk berapa saat Lim Hongkim Tak bisa membedakan suara pujian tadi berasal dari manusia bermata besar ini atau bukan Tapi jika dilihat di tangan orang itu memegang sebilah pedang Bisa diduga orang inilah yang barusan menyerangnya Maka sambil menjura ujarnya Tenaga serangan pedang Anda sangat kuat dan luar biasa Aku pun merasa kagum sekali Pelan-pelan orang itu menarik kembali kepalanya yang besar dan lenyap di balik kurungan besi itu Yang tampak sekarang tinggal pedangnya yang bersinar tajam Ketika ia berpaling, dijumpainya Han Sikong sedang berdiri termangu-mangu Sambil mengawasi kurungan besi itu tanpa berkedip jelas Peristiwa ini membuat jago kawakan dari dunia persilatan ini pun turut tertegun Dan merasa kejadian tadi benar-benar di luar dugaannya Sebenarnya banyak persoalan yang ingin ditanyakan Lim Hongkim kepadanya Namun menyaksikan Han Sikong seperti sedang memikirkan sesuatu Maka niat itu pun segera diurungkan Nona berbaju hijau itu habis juga Kesabarannya melihat semua pihak membungkam diri Tiba-tiba tegulnya Hei, locian pwee kau sedang memikirkan sesuatu atau dibuat pecahnya limu Pelan-pelan Han Sikong tersadar kembali dari lamunannya Memandang gadis berbaju hijau itu sekejap katanya Aku sedang memikirkan manusia berkepala besar bermata besar itu Oh oh oh, kalau kau kenal dengannya memang lebih bagus Asal ia bersedia menggeser ke rangkeng besinya sedikit saja Kita dapat segera menerjang keluar dari sini Han Sikong tidak menanggapi dia bergumam seorang diri Benarkah dia sungguhkah orang itu? Tapi, tapi rasanya hal ini tidak mungkin Locian pwee dengan alis berkenyit Nona berbaju hijau itu berseru lagi Apa sih yang kau gumamkan seorang diri? Nampaknya kau sudah dibuat senting lantaran ketakutan Tiba-tiba paras muka Han Sikong berubah jadi serius Serunya, yaa, iha, dia Pasti dia tak mungkin di kolong langit Ada orang kedua yang berwajah mirip dengannya Lim Hon Kim merasakan hatinya ikut berdebar keras Tanpa sadar dia menyela Han Locian pwee, siapa sih yang kau maksudkan? Orang gila dari lem dak Orang gila dari lem gak seru Lim Hon Kim dan Gadis berbaju hijau itu bersamaan waktunya Mendadak dari balik trali besi itu muncul sebuah papan nama Di atas papan itu tertulis berapa kata yang berbunyi Sudah bertemu buat apa saling mengenal Kita sama-sama orang pengembara Dengan seksama gadis berbaju hijau itu Membaca tulisan di atas papan kayu itu Lalu diulanginya beberapa kali Mendadak ia berpaling dan serunya pelan Lim Siang Kong Ada apa? Setelah membaca dua baris tulisan di atas papan kayu itu Aku jadi teringat sesuatu Sebelum Lim Hon Kim memberikan tanggapannya Tiba-tiba terdengar Han Si Kong membentak keras Hei, orang gila dari lem dak Kau masih kenal dengan aku Han Si Kong si monyet tua? Siapa bilang aku sudah tak kenal dengan kau Monyet tua? Jawab orang itu dari balik ke rangkeng besi Kalau toh kau sudah mengenali aku sebagai sahabat lamamu Apa yang hendak kau perbuat terhadapku hari ini? Asal kalian tidak meninggalkan rumah itu Aku tak akan melancarkan serangan Mendengar jawaban tersebut Kontan saja Han Si Kong tertawa dingin Hihihi, ada satu hal ingin ku tanyakan kepadamu Siapa sih pemilik bangunan ini jagoan macam? Apakah dia sehingga kasih orang gila dari lem dak yang bernama besar Relah jadi kuku Garudanya dan menjagakan pintu rumahnya Sejak tadi aku toh sudah memberitahu kepadamu lewat papan kayu tersebut Walau sudah bertemu buat apa saling mengenal Kita toh sama-sama orang pengembara Dua kalimat kata itu sesungguhnya merupakan perkataan yang memedihkan hati Apalagi sekarang diutarakan oleh si orang gilat tersebut Dengan suaranya yang melolong macam binatang Membuat nadanya makin menggidikan hati Han Si Kong mendengus dingin Dia segera menutup pintu ruangan rapat-rapat Duduk bersilah di tanah dan tidak berkata lagi Gadis berbaju hijau itu menghela nafas panjang Pelan-pelan dihampirinya Han Si Kong Lalu tegurnya dengan lembut Lo chiam poe, kenapa sih kau ini? Sikapnya tiba-tiba saja berubah jadi lembut Gerak-geriknya juga lebih halus menawan Sambil berjongkok di hadapan kakek itu Dia berkata lebih lanjut Lo chiam poe, keadaan kita sekarang boleh dibilang berada di biduk yang sama Bencana kita tanggulangi bersama Rejeki kita nikmati berbareng Apabila kau menjumpai persoalan yang menyedihkan hati Utarakan saja keluar Mungkin kita dapat ikut bantu memecahkan Mendadak Han Si Kong angkat kepalanya Sambil mencengkeram rantai di tubuh nona berbaju hijau itu Bisiknya, jangan bergerak Kemudian dia ayunkan tangannya Melepaskan satu pukulan belak Rantai besi itu segera retak separuh Secara beruntun Han Si Kong melepaskan tiga buah pukulan berantai-rantai besi itu Rontak-retak dan berhamburan ke atas tanah Sambil mendongakan kepalanya terbahak-bahak Monyet tua itu berseru Hahaha, ternyata kepandayan silatku belum punah Sikapnya penuh diliputi emosi Agaknya dia sudah kehilangan kontrol Tanpa terasa Lim Hon Kim memuji Lo Chiam Poe Hebat benar tenaga pukulan pasir besimu Han Si Kong merasa semangatnya berkobar kembali Sambil bangkit berdiri dan tertawa tergelak Serunya, bocah cilik Bagi kita lelaki sejati Soal memati hidup bukan masalah serius yang perlu dipikirkan Tapi kita tak bisa menyaksikan nona ini turut mengorbankan jiwanya di sini Daripada kita duduk menunggu mati Apa salahnya kalau kita lindungi nona ini dan berusaha meloloskan diri dari kematian? Meskipun Lim Hon Kim tidak begitu paham dengan tujuan monyet tua itu Namun dia menyahut juga Perkataan Lo Chiam Poe memang tepat sekali Kita harus berusaha membantu gadis ini lolos dari bahaya Untung gorgol dan rantainya sudah kita sinkirkan Gadis berbaju hijau itu menghela nafas panjang Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali tukasnya Kalian berdua sudah salah paham Kau harus tahu Waktu bagi kita saat ini lebih berharga dari emas Bentak Han Si Kong Cemas Kalau kita harus menunggu sampai penyakit gila si orang gila dari lem gak kumat Pingin kabur pun belum tentu mampu Mari, biar aku membukakan jalan dengan membendung serangannya Kau si bocah Hati-hati menjaga kerangkeng besi itu Jangan beri kesempatan kepadanya untuk membuka Bila ada kesempatan, pergunakan baik-baik Usahakan untuk kabur dari sini secepatnya Selesai berkata, tanpa menanti jawaban lagi dia berjalan membuka pintu ruangan Tunggu dulu, tunggu dulu Seru Nona berbaju hijau itu Bagaimana kalau kita bicarakan dulu persoalan ini sampai jelas? Tak usah dibicarakan lagi Asal kau berhasil kabur lebih dulu Itu sudah betul Tidak bisa Kalau kau tidak menjelaskan lebih dulu Aku tak akan pergi dari sini Dengan gemas Han Si Kong menghentakan kakinya ke atas tanah Tumpatnya, HMMM kau benar-benar bocah perempuan yang tak tahu diri Kalau ada urusan, cepat katakan Tampaknya kau takut sekali dengan orang gila dari lemdak Meskipun orang gila dari lemdak tidak waras otaknya Namun ilmu silatnya benar-benar lihai sekali Bagaimana jika ilmu silat lociampue dibandingkan dengan kepandayan silatnya? Mungkin kalau dipaksakan hanya mampu menahan 10 gebrakan Nona berbaju hijau itu mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Lim Hong Kim Kemudian katanya lagi Bagaimana kalau ilmu silat Lim Siang Kong dibandingkan dengan kepandayan lociampue? Jika dilihat dari kemampuannya mematahkan borgol tadi Agaknya ilmu silatnya tidak berada di bawah kepandayan ku Nah, itulah dia Dari kita bertiga, ilmu silatku terhitung paling lemah Sekalipun kamu berdua ada maksud membantuku melarikan diri Belum tentu aku akan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman orang Sekalipun kita berhasil menembusi pertahanan si gila dari lemdak Belum tentu aku mampu menghindari kejaran mereka Ehem, tak kusangka kau hanya seorang gadis muda Namun mempunyai pandangan dan jalan pikiran yang begitu luas Gadis berbaju hijau itu menghela nafas Aaai, tadi, aku pun telah membicarakan situasi kita saat ini dengan Lim Siang Kong Di antara kita bertiga harus ada seorang yang kabur dari sini Tapi aku hanya seorang wanita Dan lagi ilmu silatku paling lemah Aku rasa biar matip pun tak usah disayangkan Aku sendiri juga sudah tua Biar matip pun pantas Sambung Hon Si Kong sambil mengelus jenggotnya yang putih Itu berarti tinggal Lim Siang Kong seorang Sambung gadis berbaju hijau itu Buru-buru Lim Hon Kim menyela Aku Lim Hon Kim juga bukan seseorang yang sayang mengorbankan jiwaku Tanda petik Padahal di antara kita bertiga Salah satu di antaranya harus berusaha melarikan diri dari sini Kebetulan kau lah orang yang paling pantas kabur dari sini Lim Siang Kong Lebih baik kau jangan menampik lagi Tapi tanganku masih diborgoy Badanku juga masih dirantai Mana mungkin bisa lolos dari tempat ini Gadis berbaju hijau itu termenung berpikir sejenak sesaat kemudian ujarnya Majikan tuaku menyimpan sebilah pedang mustika yang luar biasa tajamnya Asalku beri tanda pengenal kepada Lim Siang Kong dan kau pergi menjumpai majikan tuaku itu Sudah pasti beliau bersedia memutuskan borgol di tanganmu itu Kalau memang begitu, tak usah ditunda-tunda lagi Cepat serahkan tanda pengenal itu kepadanya Kita segera antar dia keluar dari sini Selahan Si Kong Karena borgol dan rantainya sudah putus Nona berbaju hijau itu dapat bergerak bebas Dari sakunya dia keluarkan selembar sapu tangan Kemudian bisiknya Lim Siang Kong Harap kau berjongkok sebentar Akan Ku beritahukan bagaimana caranya menjumpai majikan tuaku Mendadak pintu ruangan dibuka orang Kemudian tampak seorang pemuda berjubah panjang melangkah masuk ke dalam Han Si Kong segera menghadang jalan perginya sambil membentak Siapa kau? Di belakang pemuda tadi mengikuti seorang bocah kecil berwajah bersih Yang membawa sebuah lentera terbuat dari kain putih Pada ujung lentera itu tertera sebutir mutiara Ketika tersorot oleh cahaya lentera Mutiara tersebut memantulkan selapis cahaya yang amat menyilaukan Metsu membuat suasana gelap dalam ruangan itu segera terusir lenyap Pemuda itu bersikap dingin dan serius Dengan sorot matanya yang tajam dia awasi Han Si Kong sekalian sekejap ke Muti On berkata Aku dari Marga Hong Po, siapa nama kalian? Meskipun sikapnya dingin dan serius Namun nada pembicaraannya cukup sopan dan ramah Diam-diam Han Si Kong berpikir Jelek-jelek begini aku sudah puluhan tahun lamanya berkelana dalam dunia persilatan Betul tidak semua pentolan persilatan yang ku kenal Namun paling tidak pernah ku dengar Namanya, heran, kenapa belum pernah ku dengar jago tangguh dari Marga Hong Po Sementara dia berpikir, mulutnya menjawab dengan lantang Aku Han Si Kong, sedang saudara itu dari Marga Lim Oh, rupanya si Raja Monyet Che King Pemuda itu manggut-manggut serius Aha, tak usah memuji Itu hanya julukan yang diberikan rekan-rekan persilatan kepada aku Pemuda itu segera berpaling ke arah Lim Hon Kim Seraya menjurah katanya pula Boleh aku tahu nama lengkap saudara Lim Lim Hon Kim Lim Hon Kim secara beruntun pemuda itu menggumamkan nama tersebut berulang kali Agaknya dia berusaha mengingat-ingat siapa gerangan Lim Hon Kim itu Tapi karena tak berhasil menemukan asal-usulnya Maka sinar matanya segera dialihkan ke wajah Nona berbaju hijau Katanya, boleh aku tahu nama Nona gadis itu berpikir sebentar Akhirnya dia menjawab, aku bernama Han Guat Pemuda itu segera mengernyitkan alis matanya Nona Han Guat, kau berasal dari marga apa? Kau cukup memanggil aku Han Guat saja Tak perlu tahu apa nama margaku Pemuda itu tertawa hambar Aku tak pernah memaksakan kehendakku Kemudian setelah berhenti sejenaklah meneruskan kembali Lebih baik kalian jangan punya ingatan untuk melarikan diri HMMM, itu sih belum tentu, tukas Han Si Kong Pemuda itu tersenyum Kami sedang menyelidiki suatu kejadian Sebelum duduknya persoalan menjadi jelas Kami tak akan biarkan siapapun pergi dari sini Asal persoalan tersebut tak ada sangkut prautnya dengan kalian Bukan saja kami segera akan membebaskan kalian bertiga Bahkan kami hadiahkan juga benda mustika sebagai tanda metu Sebaliknya jika kalian dekat hendak melarikan diri Aku khawatir persoalan akan bertambah ruwet Lah angkat kepalanya dan tertawa lalu terusnya Kenyataannya kalian sanggup melepaskan diri Dari pengaruh totokan jarum mas dan lolos dari peti mati Kepandaian semacam ini sungguh mengagumkan hati Kemudian setelah mengalihkan sinar matanya ke wajah gadis berbaju hijau itu Terusnya, nona ini telah berhasil melepaskan borgolnya Aku rasa kau siap pergi dari sini bukan? HMMM Han Si Kong mendengus Kau anggap dengan menyuruh si gila dari lem gak menjaga pintu ini Kami bertiga tak sanggup meloloskan diri Selintas rasa kasihan menghiasi wajah pemuda itu Katanya sambil menghela nafas, aaaai Meskipun ilmu silatnya sangat lihai Tapi pengalamannya sungguh mengenaskan Huuuh, si gila dari lem gak tak kenal budi dan teman Manusia macam ini memang pantas mendapat pembalasan yang setimpal sekali lagi Pemuda itu tersenyum Bagaimana? Kau kenal tanyanya Han Si Kong mendengus HMMM bukan hanya kenal Aku pernah menemaninya selama tiga bulan di tengah hutan belantara di Lemdak Waktu itu dia sedang menderita penyakit gawat dan jiwanya terancam bahaya Dengan susah payah aku merawatnya sehingga dia berhasil lolos dari ancaman bahaya maut Tak disangka dia, dia lupa budi Kau jangan salahkan dia, tukas pemuda berwajah serius itu cepatlah bisa terdampar sampai disini karena Mempunyai kesulitan yang sukar diutarakan keluar sekalipun antara kau dengan dia punya hubungan yang akrab Tak nanti ia sanggup membantumu Walaupun Han Si Kong orangnya polos dan lurus Namun bagaimanapun juga pengalamannya dalam dunia persilatan sudah cukup matang Dan lagi dia pun bukan orang bodoh Pada awal perjumpaannya dengan si gila dari Lemdak tadi Ia memang rada gusar karena rekannya tak kenal budi Dengan wataknya yang berangasan, begitu ia emosi otomatis pikirannya tersumbat sama sekali dan kontan saja mencaci maki tiada hentinya Tapi setelah mendengar perkataan pemuda itu, pikiran dan perasaannya segera tenang kembali, pikirnya Tentu bukan tanpa sebab dia sampai bersembunyi di belakang dua kerangkeng besi itu Si gila dari Lemdak memang berwata aneh, dingin, suka menyendiri dan rada sinting Tapi selama hidupnya jarang mempunyai sahabat karib Hanya terhadap aku seorang sikapnya selalu menaruh hormat Jika bukan dipaksa oleh keadaan, mustahil dia menganggap asing diriku Dalam kesempatan itu, pemuda berwajah serius itu sudah menyambung lebih jauh Selamanya ayahku tak pernah mengganggu orang lain apabila dia tidak diusik lebih dulu Oleh karenanya lakseng tong kami tak pernah berhubungan dengan umat persilatan Bagaimanapun kalutnya kolong langit dan sengitnya perselisihan dunia persilatan Asal tidak mengusik orang-orang lakseng tong, belum pernah kami mencampurinya Tapi jika ada orang berani mengusik lakseng tong kami barang sejengkal pun Apalagi melukai orang-orang kami, HMM tidak peduli manusia macam apakah dia dan tokoh lihai macam apapun Jangan harap bisa lolos dari pengejaran kami serta mendapat pembalasan yang setimpal Namun begitu kami, orang-orang lakseng tong pun tak pernah melukai orang yang tidak bersalah Asal kalian tak ada hubungannya dengan kejadian ini, begitu penyelidikan selesai kami segera akan mengantar kalian pergi dari tempat ini Siapakah ayahmu? Mungkinkah aku kenal? Tanya Hansi Kong Ayahku gemar bersyair dan melukis, selama ini tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan Jadi meskipun ku sebutkan belum tentu kau kenal Apalagi sebagai putranya, aku pantang menyebut nama ayahku begitu saja, jadi maaf kalau aku tak bisa menyebutkan Diam-diam Hansi Kong berpikir, lakseng tong Rasanya dalam dunia persilatan memang belum pernah beredar nama kolem enam bintang ini Tanda petik Sudah cukup lama dia berkelana dalam dunia persilatan Banyak jago persilatan yang dikenalnya, tapi nama lakseng tong memang belum pernah didengarnya Untuk sesaat dia cuma berdiam diri saja Suasana dalam ruangan itu pun pulih kembali dalam keheningan segulung angin malam berhembus lewat mengibarkan ujung baju Beberapa orang itu Lim Hon Kim tak pernah suka bicara meskipun banyak pertanyaan yang menyelimuti perasaannya Menyaksikan sikap dingin pemuda tersebut, ia semakin malas mengajukan pertanyaan Tampaknya gadis berbaju hijau itu tak sanggup menahan diri Tiba-tiba ia bertanya, sebenarnya peristiwa apakah itu sehingga kami pun ikut terlibat? Bersediakah kau memberi penjelasan? Tanda petik Dengan pandangan Matthew yang dingin anak muda itu menyapu wajah gadis itu sekejap lalu katanya dingin Sebetulnya kalian sudah ditawan orang lain di mana kami berhasil menyelamatkan kamu semua dan membawanya kemari Jadi seandainya kami berharap kamu semua tinggal 2-3 hari lagi di sini, rasanya pantas bukan? Jembatan kembali ke jembatan, jalan raya kembali ke jalan raya Sebagai orang persilatan yang berkelana di kolong langit, kami selalu membedakan dengan jelas mana budi mana dendam Kami merasa berterima kasih Sekali karena kalian telah menolong kami, tapi kalau memaksa kami untuk tetap tinggal di sini, HMMM, sungguh membuat hati orang tak rela Tampaknya pemuda itu sudah tak sabar lagi, alis matanya berkerut, ujarnya dingin, kalian tak usah membantah lagi jika merasa tak puas Kami siap menerima pembalasan tersebut setiap saat Selesai berkata ia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Berhenti bentak Hansi Kong dengan suara amarah yang berkobar Waktu itu pemuda tersebut sudah melangkah keluar dari ruangan, mendengar bentakan mana ia berhenti lagi, ternyata sambil berpaling, ada apa? Aku berterima kasih dulu atas pertolongan kalian, kata Hansi Kong sambil menjura Tidak usah pemuda itu tertawa dingin Orang jantan tidak berbuat curang, tolong Siao Chung Chu bisa sampaikan kepada ayahmu Bila aku orang Sihon bertiga dapat menerjang keluar dari Lakseng Tong ini, suatu ketika tentu akan datang lagi kemari HMMM, jika kalian yakin bisa meninggalkan tempat ini, silahkan saja berbuat sekehendak hatimu Hansi Kong tertawa tergelak hahaha sekali Aku bilang akan pergi, aku tetap akan pergi dari sini HMMM, aku takut kau tak bisa memenuhi harapan tersebut Siao Chung Chu, kau jangan memojokkan orang Aku tahu Lakseng Tong telah dijaga secara ketat dengan jebakan yang berlapis-lapis Tapi apabila kami keluar bersama-sama Siao Chung Chu, sekalipun ada jebakan belum tentu bisa dipergunakan sewajarnya Jelas sekali dengan perkataan tersebut dia sedang memperingatkan kepada sekalian bahwa saat sekarang adalah saat terbaik untuk meloloskan diri berubah paras muka pemuda itu Tantangnya, kalau mau coba, silahkan Hansi Kong tertawa terbahak-bahak Hahaha sudah banyak tahun aku orang Shi Han malang melintang dalam dunia persilatan Tak sedikit kejadian gawat semacam ini pernah ku jumpai Aku pasti akan puas dan takluk apabila Siao Chung Chu betul-betul mampu menghalangi kepergianku Sambil berkata, dia menggerakkan tubuhnya menerjang keluar dari ruangan tersebut Meskipun dia sudah dipenjarakan hampir dua tahun lebih di pesanggerahan Toho Akik Namun selama dua tahun tersebut ia selalu berusaha meloloskan diri sehingga ilmu silatnya tak pernah lupa dilatih, justru gara-gara peristiwa Itu bukan saja ia dapat memusatkan pikirannya untuk melatih diri secara rajin, tenaga dalamnya juga memperoleh kemajuan yang amat pesat Tak heran kalau terjangannya kali ini dilaksanakan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Sewaktu berada di penjara bawah tanah tempoh hari, Lim Hon Kim pernah merasakan kehebatan tenaga pukulannya Dia tahu tenaga dalam yang dimiliki orang tua itu sangat tangguh, maka ia cepat menghindar ke samping dan berdiri sebagai penonton Melihat datangnya terjangan dari Hon Sikong, pemuda itu tertawa dingin, dia segera melepaskan juga sebuah pukulan tandingan Jangan dilihat serangan itu merupakan serangan biasa, namun karena saat yang dipergunakan untuk melancarkan serangan tersebut dan sasaran yang diarah pada ancaman mana tepat sekali Sebaliknya sepasang tangan Hon Sikong masih diborgol sehingga tak mungkin melakukan tangkisan, akhirnya dia dipaksa untuk mundur ke belakang Hon Sikong jadi tertegun dibuatnya, diam-diam ia berpikir serangan itu tidak tampak aneh atau luar biasa, aneh, kenapa ia berhasil memaksa aku mundur dari posisiku? Tampaknya aku tak boleh pandang enteng kemampuan bocah ini Sekali lagi dia melangkah maju ke depan, kali ini dia tidak menerjang secara gegabah Tenaga dalamnya dipersiapkan dulu sambil maju pelahan-lahan, pemuda itu segera mengulapkan tangannya memberi tanda Bocah pembawa lentera itu segera mundur keluar dari ruangan dan mengangkat lenteranya tinggi-tinggi Sekalipun Hon Sikong belum melihat ketangguhan dan kesaktian jurus serangannya, namun kali ini dia tak berani bertindak gegabah Pada jarak dua-tiga kaki dari pemuda itu ia hentikan diri, lalu sepasang tangannya merangkap di depan dada dan didorong keluar bersama melepaskan sebuah pukulan dasyat Dengan tenaga dalamnya yang amat sempurna, tolakan bersama ini betul-betul luar biasa Belum lagi ujung telapak tangannya tiba pada sasaran, deruan angin pukulan yang kuat telah menerpa tiba Dengan sangat tenang pemuda itu melepaskan satu pukulan juga Tengang kirinya dengan jurus burung merak mementang sayap mengulung ke samping, sementara badannya mengegos ke samping menyusul gerak serangan tadi Begitu lolos dari ancaman serangan Hon Sikong, tangan kanannya segera dibalik balas menyerobot ke muka, kelima jari tangannya dipentang lebar-lebar mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan musuhnya Jurus serangan yang dipergunakan ini Tampaknya sederhana tanpa sesuatu yang aneh atau luar biasa, namun dibalik kesederhanaan itu justru terselip kemantapan dan ketenangan yang luar biasa Arah sasaran serangannya juga merupakan tempat strategis yang susah dibendung Begitu tenaga pukulan Hon Sikong tergiring ke samping oleh tangkisannya, berat badan kakek itu otomatis turut tergeser ke samping Pada saat itulah ancaman dari pemuda itu menyongsong tubuhnya, hal ini membuat Hon Sikong seakan-akan menyongsong datangnya ancaman tadi dengan badan sendiri Hon Sikong jadi amat terkesiap buru-buru dia melompat mundur sejauh dua langkah untuk meloloskan diri untuk berapa saat dia jadi tertegun dan mengawasi anak muda itu dengan wajah melomong Dengan pengalamannya yang luas, setelah berulang kali didesak mundur lawannya, sadarlah Hon Sikong bahwa ia telah berjumpa dengan musuh tangguh Ia juga tahu pemuda itu bukan meraih kemenangan secara kebetulan dan kegagalannya membendung ancaman lawan juga bukan lantaran sepasang tangannya masih diborgol Tiba-tiba Lim Hon Kim menerjang maju ke muka, dia merangkap tangannya yang diborgol di depan dada, lalu serunya, aku ingin menjajal berapa jurus seranganmu Silahkan dicoba, sahut pemuda itu sambil tertawa dingin Karena melihat jurus serangan yang dipakai pemuda itu untuk mendesak mundur Hon Sikong, hanya terdiri dari jurus serangan biasa, maka dia pun mempergunakan jurus yang umum juga, yakni bocah lelaki menyembah Buddha untuk melepaskan satu serangan Dengan wajah serius pemuda itu berdiri menanti, ditunggunya sampai tenaga serangan Lim Hon Kim hampir mencapai badannya, tiba-tiba saja tangan kanannya menggunakan jurus menggapai awan di bawah tangan untuk balas mengancam lawan Kelima jari tangannya setengah terpentang menyambar ke muka dan mengancam urat nadi pada pergelangan tangan Lim Hon Kim Jurus serangan yang dikunakan sangat umum, bahkan hampir semua orang yang pernah belajar silap dapat menggunakannya, tapi pentangan kelima jari tangannya itu justru berbeda sekali, bahkan saat dan arah sasarannya juga tepat sekali, yakni di saat Lim Hon Kim selesai menggunakan jurus serangannya itu Dalam posisi seperti ini Lim Hon Kim jadi amat terkesiap, mau tak mau dia harus mundur dua langkah untuk menghindarkan diri, pemuda itu tertawa dingin, ia balikan badan dan pelan-pelan berlalu dari situ Diiringi si bocah pembawa lentera, dia menghindari dua kerangkengan besi itu dan lenyap di balik kegelapan malam Dengan termangu-mangu Lim Hon Kim mengawasi bayangan punggung pemuda itu hingga lenyap dari pandangan, sementara pelbagai persoalan memenuhi benaknya Tiba-tiba Hon Si Kong menghentakan kakinya berulang kali sambil mengeluh Aaai, sewaktu menggunakan jurus bocah lelaki menyembah budata diandai kata gerak serangannya kau perlambat sedikit Lalu sebelum selesai digunakan ganti menggunakan jurus membersihkan debu berbicara santai, maka dengan tepat kau akan memecahkan jurus serangan yang dipergunakan pemuda itu Biarpun jurus seranganku telah digunakan sampai puncaknya, tapi seandainya aku merubah diri menggunakan jurus tangan sakti mengunting bunga dengan mengunci urat nadinya Tangan sakti mengunting bunga? Tangan sakti mengunting bunga Gumam Hon Si Kong lirih, bagus, bagus sekali lote, perubahan jurusmu sangat hebat dan luar biasa Pada saat itu bila ia tidak segera mundur untuk menghindarkan diri, niscaya urat nadinya akan berhasil kau cengkeram, tapi, kenapa kau tidak menggunakannya waktu itu? Justru kelima jari tangannya yang setengah terpentang itulah masalahku Aku khawatir meskipun sentilannya belum tentu menimbulkan desingan angin serangan yang tajam, tapi apabila jari tangannya tiba-tiba setengah inci lebih panjang saja, niscaya urat nadiku akan terluka dari ancamannya Kalau begitu kita tidak boleh menyerang lebih dulu tanya Han Si Kong Melongo Lim Hon Ki menggelengkan kepalanya berulang kali Ketika Lo Chiampo E bertempur melawannya tadi, Bo Am Pue Liatia berulang kali menggunakan jurus serangan yang umum untuk memaksa mundur Lo Chiampo E Hal mana membuatku menduga bahwa ia cuma andalkan ketepatan dan kemantapan saja, maka segera ku coba untuk turun tangan sendiri Tapi begitu bentrokan terjadi, aku baru tahu kalau dugaan itu keliru Bukan saja lawan benar-benar dapat menggunakan teori tepat dan mantap secara jitu lagi pula dibalik jurus-jurus serangan yang umum ternyata diselipi juga dengan perubahan gerakan yang mengerikan sepintas Lalu memang kita anggap jurus serangan itu umum dan tiada keanehan, padahal dibalik kesederhanaan itu justru terselip hawa pembunuhan yang mengerikan Hal Sikong termenung sebentar sambil membayangkan apa yang telah terjadi, kemudian Katanya sambil menghela napas panjang, aaaai, apa yang Lotte katakan memang tepat sekali, sungguh tak disangka kita telah berjumpa dengan musuh tangguh di tempat ini Pelan-pelan Lim Hon Kim berpaling, kepada Nona berbaju hijau itu ia berbisik, Nona tak usah membuang tenaga dan pikiran lagi, tak mungkin kita bisa lolos dari sini Kalau tak bisa lolos, apakah kita harus berpeluk tangan saja menunggu kematian Tukasi Nona? Setelah sama-sama terjerumus dalam ancaman bahaya maut, secara otomatis timbul perasaan solider di antara ketiga orang itu Kesulitan memang seringkali mempersatukan manusia Setelah hening berapa waktu, Hal Sikong mendahem kembali sambil berkata, sudah banyak tahun aku malang melintang di utara maupun selatan sungai besar Tak sedikit jago tangguh yang pernah ku hadapi sungguh tak nyana hari ini aku harus pecundang di tangan seorang bocah yang tak berfernama sama sekali Nona berbaju hijau itu menghela nafas pula, sambungnya, yaa, semisalnya majikan tuaku berada di sini, biarpun ilmu silat orang itu sepuluh kali lipat lebih hebat pun tak nanti dia sanggup menghalangi kepergian kita Siapa si majikan tuamu? Berani amat kau bicara tekebur HMMM menyinggung soal nama besar majikan tua kami, tiada orang di dunia ini yang tidak menaruh rasa hormat kepadanya Sudah setengah harian kau bicara namun belum kau sebut namanya, siapa sih orang itu? HMMM anak perempuan tak boleh bicara macam begitu, kalau ingin diutarakan katakan saja terus terang Majikan tuaku adalah Tiba-tiba ia seperti teringat Suatu persoalan penting, ucapannya tidak jadi diteruskan Tiba-tiba ia sempat? Tiba-tiba ia sempat ya! Terima kasih.